Intro Halo guys, selamat datang di channel Sugiyanta TV Di video ini saya kembali memberi kalian liputan situasi terkini dari Pulau Dewata Bali Setelah sebelumnya saya sempat memperlihatkan situasi Kota Denpasar saat siang hari Kali ini saya akan memperlihatkan situasi Kota Denpasar saat malam hari guys Tapi sebelum lanjut, terlebih dahulu bantu channel ini dengan subscribe, like, dan beri saran Serta masukkan kalian pada kolom komentar Perjalanan virtual ini saya mulai dari jalan Ledda, Madeputra, Kota Denpasar Dan seperti inilah situasi di jalan Ledda, Madeputra Saya merekam video ini sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia bagian tengah Harus lalu lintas, di jalan ini tampak lengang Terlihat juga beberapa toko di samping kiri saya ini masih buka guys Benar-benar lengang guys Bahkan saking lengangnya di jalan Ledda, Madeputra ini Nyaris tidak ada kendaraan sama sekali nih guys Dan ini adalah pertokohan Udayana Sebagian besar pertokohan disini tampak tutup guys Kemungkinan karena masih diberlakukannya jam malam di Kota Denpasar Nah di pertokohan toko Udayana ini Menjual berbagai macam kebutuhan guys Yaitu ada optik, ada fotografi, ada bank Kemudian ada juga peralatan bayi, mainan anak dan lain sebagainya guys Dan sekarang saya menuju, saya berbelok ke arah kiri Dan di sebelah kanan saya ini adalah Tiara Dewata Tiara Dewata merupakan salah satu sualayan terbesar yang ada di Kota Denpasar Dari luar sualayan, Tiara Dewata ini tampak sepi guys Dan ini saya menuju jalan Sudirman Dan saat ini saya sampai di jalan Sudirman, Kota Denpasar Di kiri saya ini adalah rumah sakit Angkatan Darat Sementara di sampingnya adalah Mako TNI Angkatan Darat Seperti inilah situasi di jalan Sudirman, Kota Denpasar saat malam hari guys Arus selalu lintas di jalanan ini tampak lengang Di sepanjang jalan Sudirman ini terdapat beberapa instansi pemerintahan Seperti Pengadilan Negeri Denpasar, Kejati Bali dan juga Kampus Negeri Udayana Juga terdapat sualayan seperti Robinson dan juga Matahari Duta Plaza Nah sekali lagi seperti inilah situasi jalanan yang ada di jalan Sudirman, Kota Denpasar guys Di sini terlihat lengang di samping-samping kanan dan kiri saya ini Terpantau arus lalu lintas di sini sangat lengang guys Nah jika kalian menuju ke arah kanan Itu kalian akan tembus di Penegoro guys Nah ini adalah lampu merah jalan Jenderal Sudirman Ada tempatnya di Simpang Jalan Yosudarso kalau nggak salah ini guys Nah seperti inilah situasi di jalan Sudirman saat malam hari guys Tuh arus selalu lintas di sini cukup ramai Tempat ini biasanya selalu ramai saat malam hari guys Bahkan saat pagi hari tempat ini selalu macet Nah sekarang saya menuju ke arah kanan Saya menuju ke arah kanan karena saya akan berbelok Atau menuju jalan Teku Umar guys Jadi jika kalian lurus itu akan ke arah kampus Udayana Ke Pasar Sanglah Nah ini adalah Mall Robinson Di tempat ini selalu ramai Dipenuhi dengan anak muda yang nongkrong saat malam hari Di tangga Mall Robinson Sambil menikmati es krim dan lain sebagainya guys Nah di sini saya berbelok ke arah kanan Dan di samping kiri saya ini adalah Matahari Duta Plaza guys Nah di sini tutup Di sini tampak Tidak ada lampu sama sekali karena tutup nih guys Duta Matahari Duta Plaza dan Pasar ini sudah tutup Nah perjalanan saya lanjutkan Menuju arah jalan Teku Umar guys Nah seperti inilah Ini adalah jalan Ini adalah kawasan jalan Dewi Sartika guys Jadi seperti inilah situasi lalu lintas di jalan Dewi Sartika saat malam hari Lampu hijau Saya lanjutkan perjalanan Saya sudah memasuki jalan Teku Umar Kota Denpasar nih guys Nah di samping kiri saya ini adalah level 21 Level 21 ini merupakan salah satu mall terbesar yang ada di Kota Denpasar Di tempat ini menjual berbagai macam kebutuhan sandang pangan guys Sebagian besar saat saya merekam video ini Toko atau restoran yang ada di level 21 ini tutup Mungkin karena di Kota Denpasar masih diberlakukan jam malam Ya jadi seperti inilah Kawasan Jalan Teku Umar Kota Denpasar saat malam hari guys Ya seperti inilah Situasi lalu lintas di jalan Teku Umar Kota Denpasar guys Situasi lalu lintas di sini ramai namun lancar Jalan Teku Umar yang membujur dari arah timur jalan di Penogoro Menuju arah barat jalan Imam Bonjol Merupakan kawasan yang berkembang sangat pesat dalam bidang bisnis di Kota Denpasar Berkeliling di jalan ini kita akan melihat deretan kompleks pertokohan di antaranya toko ponsel Lembaga keuangan, restoran, elektronik, otomotif dan juga pusat perdagangan bagi masyarakat lokal Toko yang paling mendominasi di jalan Teku Umar ini adalah toko handphone dan gadget Nah kalau telepon, seluler atau gadget kamu bermasalah Kamu bisa datang ke sini sebagai alternatif tempat servis HP guys Kamu juga bisa menikmati kuliner di kawasan Jalan Teku Umar ini guys Karena di sini banyak terdapat tempat makan yang menjual berbagai macam makanan Baik makanan lokal maupun internasional Sebelum pandemi melanda dunia saat malam hari kawasan ini semakin ramai Karena kebanyakan toko-toko buka hingga pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 10 malam Namun sejak pandemi melanda hingga saat ini kawasan ini tak seramai dulu Ditambah dengan penerapan jam malam tempat ini semakin terlihat lengang guys Ya seperti inilah arus lalu lintas di jalan Teku Umar Kota Denpasar saat malam hari guys Ramai namun lancar Nah jika biasanya saat sebelum pandemi melanda dunia termasuk Bali Kawasan ini selalu ramai guys Makin ramai saat malam hari Nah ini saya akan menuju simpang enam kota Denpasar Nah ini saya sudah memasuki kawasan simpang enam Teku Umar Dan yang kalian lihat di sebelah kiri saya ini adalah klub Akasaka yang masih tutup guys Nah jika kalian lurus itu kalian menuju Teku Umar Barat atau ke Malboro Kemudian saat ini saya berputar saya kembali ke arah Teku Umar nih guys Nah jika kalian lurus ini itu kalian menuju arah Nusa Kambangan Jika kalian berbelok ke kanan dari bunaran ini Itu akan menuju rumah sakit umum Sanglah Denpasar guys Nah ini saya kembali ke jalan Teku Umar Saya perlihatkan lagi situasi lalu lintas yang ada di Jalan Teku Umar guys Dilansir dari Wikipedia Kota Denpasar adalah ibu kota Provinsi Bali Indonesia Denpasar merupakan kota terbesar di Kepulauan Nusa Tenggara Dan kota terbesar kedua di wilayah Indonesia Timur setelah Makassar Pertumbuhan industri pariwisata di Pulau Bali Mendorong kota Denpasar menjadi pusat kegiatan bisnis Dan menempatkan kota ini sebagai daerah yang memiliki pendapatan perkapita Dan pertumbuhan tinggi di Provinsi Bali Pemerintah akan mempersiapkan tiga kota yaitu Medan, Denpasar, dan Makassar Sebagai kota metropolitan baru Tata ruang tiga kota ini masuk dalam rencana tata ruang wilayah nasional Berdasarkan Perpres 45 Garing 2011 Nah nama Denpasar sendiri berasal dari kata Den atau Utara dan Pasar Sehingga secara keseluruhan bermakna Utara Pasar Asal kata ini menunjukkan asal kota sebagai kota Pasar Di tempat yang sekarang disebut Pasar Kumesari Sebelumnya Peken Payuk di bagian utara kota Modern Denpasar pada mulanya adalah sebuah taman Taman tersebut tidak seperti taman pada umumnya Karena menjadi taman kesayangan dari Raja Badung saat itu Kiai Jambik Satria Pada waktu itu Kiai Jambik Satria tinggal di Puri Jambik Satria Yang kini menjadi Pasar Satria Taman ini unik karena dilengkapi dengan tempat untuk bermain adu ayam atau tajen Hobi Kiai Jambik Satria adalah bermain adu ayam Oleh karena itu tidak jarang sang raja mengundang raja-raja lainnya di Bali Untuk bermain adu ayam di taman tersebut Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari kerajaan Badung Sebuah kerajaan Hindu Majapahit yang berdiri sejak abad ke-18 sampai dengan abad ke-19 Sebelum kerajaan tersebut ditundukkan oleh Belanda pada tanggal 20 September 1906 Dalam sebuah peristiwa heroik yang dikenal dengan Perang Puputan Badung Badung Nah dan ini adalah lampu merah atau traffic light yang ada di Jalan Tuku Umar menuju arah Jalan Dipenegoro guys Dan sekarang saya berbelok ke kiri menuju arah Jalan Dipenegoro Nah ini saya sudah menuju ke Jalan Dipenegoro Jadi sama seperti kawasan Jalan Tuku Umar Jalan Dipenegoro ini merupakan kawasan bisnis atau industri di Kota Denpasar guys Di kawasan Jalan Dipenegoro ini berdiri ruko-ruko atau bangunan-bangunan perkantoran Seperti misalnya ada bank, kemudian ada televisi, ada restoran, toko komputer Ada kantor instansi pemerintahan, ada mall yaitu mall Ramayana Nah ini adalah RTC, Rimo Train Center yang menjual beraneka macam PC dan laptop, barang elektronik lainnya guys Nah di kanan saya ini adalah mall Ramayana terlihat sudah tutup Nah seperti inilah situasi jalanan yang ada di Jalan Dipenegoro Kota Denpasar guys Situasi lalu lintas disini terlihat ramai namun lancar Saat sebelum pandemi atau sebelum diterapkannya PPKM level 4 Di tempat ini selalu ramai dengan lalu lelang kendaraan guys Ya seperti yang saya jelaskan tadi disini dapat kita temukan di samping kanan dan samping kiri Atau di kawasan di Jalan Dipenegoro ini Dapat kita temukan beragam sektor usaha guys Mulai dari baik itu sandang, pangan, dan papan guys Ya perjalanan masih saya lanjutkan dan saat ini saya masih berada di Jalan Dipenegoro Kota Denpasar Nah seperti inilah arus selalu lintas di Jalan Dipenegoro Denpasar guys Sangat-sangat lengang Atau ramai cenderung lancar guys Nah jika kalian ke arah kanan itu kalian menuju Jalan Udayana Saya memilih jalur kiri Atau memasuki Jalan Pulau Sulawesi guys Nah disini Adalah banyak terdapat toko perhiasan Di sebelah kiri saya ini Nah ini adalah Jalan Sulawesi Dan salah satu toko perhiasan yang terkenal di kawasan ini adalah Toko perhiasan Kohinur yang berada di kanan saya ini guys Nah yaitu Ini adalah jembatan Di bawah jembatan ini terdapat tukat Korea guys Atau tukat Badung Nah saya masih terus berlanjut menuju arah Barat Nah seperti inilah situasi jalanan arus selalu lintas di Jalan Pulau Sulawesi Kota Denpasar guys Nah disini terdapat perempatan Jika kalian lurus Maka kalian akan ke arah Pasar Pemedilan Nah jika kalian belok kanan Itu kalian akan menuju arah Gajah Mada Dan juga Gunung Agung guys Nah saya berbelok ke arah kanan Ya seperti inilah situasi di kota Denpasar saat malam hari guys Di kawasan ini juga terdapat perkantoran Baik kantor bank, finance dan lain sebagainya Dan ini adalah wisata Jadi bioskop Cineplex Yang dulu terkenal dengan Yang zaman dulu hits guys Di zamannya guys Sekarang juga hits Karena harganya sangat terjangkau di Cineplex ini guys Nah ini adalah Jika kalian ke kanan Kalian akan menuju ke Jalan Gajah Mada Jika kalian ke kiri Kalian akan menuju ke Jalan Gunung Agung Nah ini saya akan menuju ke Jalan Gunung Agung Di Jalan Gunung Agung ini juga merupakan Kawasan bisnis guys Kawasan bisnis yang terletak di kota Denpasar Nah ini saya sudah berada di Jalan Gunung Agung Nah jadi Pertokohan yang terdapat di Gunung Agung ini Saat saya merekam gambar ini Sebagian besar masih buka guys Nah disini juga terdapat Toko-toko Ada toko elektronik Ada toko Pakaian Dan lain sebagainya Nah disamping kanan saya ini Adalah pasar Nah seperti inilah situasi lalu lintas Di Jalan Gunung Agung Saat malam hari guys Terlihat Lengang Jadi di kawasan Gunung Agung ini Seperti yang saya jelaskan tadi Merupakan kawasan bisnis Yang ada di kota Denpasar Disini terdapat banyak Pertokohan-pertokohan yang menjual Berbagai macam kebutuhan Termasuk sandang Pangan Dan papan guys Nah seperti inilah situasi Jalan Gunung Agung Saat malam hari Arus lalu lintas Yang terlihat Saat saya merekam gambar ini Ramai Cenderung lancar guys Iya Perjalanan masih saya lanjutkan Untuk menuju Ke Jalan Buluh Indah guys Nah jadi Di Jalan Gunung Agung ini Tepatnya di Perempatan Jalan Gunung Agung Nanti saya akan Belok ke kanan Untuk menuju Ke Jalan Buluh Indah Kota Denpasar Nah saya Sudah sampai Di Lampu Merah Perempatan Gunung Agung Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton